Halo sahabat PNBP, berjumpa lagi dengan saya, Dini, dari Kandil DJBB Bali dalam program investigasi PNBP. Kali ini saya sedang ada di Kabupaten Jemberana. Ada apa ya di Kabupaten Jemberana? Saya sedang berada di Taman Nasional Bali Barat. Mau tahu PNBP apa yang ada di sini? Ikuti saya ya, yuk! Halo sahabat PNBP, saat ini saya sedang di Balai Taman Nasional Bali Barat. Bersama saya ada Bapak Widi Antara. Selamat siang Pak Widi. Selamat siang Ibu. Pak Widi mohon izin. Kami ingin tahu nih, Balai Taman Nasional Bali Barat adalah penghasil PNBP. Bisa dijelaskan Pak? Siap ya. Terima kasih Ibu dari DJBB dan Pasar. Saya menjelaskan sedikit pertahuan saya terkait dengan PNBP. Jadi kami, jabatan kami sebagai atasan langsung benar-benar. Jadi PNBP kita sudah lumayan. Setelah ada melalui masa-masa sulit seperti COVID-19, mungkin dari bulan Juli kami menambah dua lagi, tiga lagi pintu masuk. Yang kemarin empat pintu masuk, Negal Buner, Lawa Lalang, Banyu Mani, dan Karangasengu. Kami tingkatkan penambahan pintu masuk untuk lebih menyerap PNBP, yaitu yang di Pulau Menjangan, di Pulau Prima, dan Sumber Prima. Jadi Alhamdulillah, asuk karena PNBP kita bisa meningkat. Jadi sumber-sumber pendapatan PNBP kita, yang pertama ada dari tabu pengunjung mancanegara, yang kedua ada dari pengunjung nusantara, yang ketiga dari aktivitas diving dan snorkeling. Terus ada aktivitas dari kendaraan-kendaraan, karena yang sifatnya religi, kita cuma bisa memungut kartu sekandaran roda empat, roda dua. Terus ada wisatawan trekking, terus ada nusantara grup, kita juga pengurti. Ada semacam romongan pelajar juga, kita pengurti juga. Jadi kita tetap memberikan, mengingatkan pengunjung untuk terus memenuhi kewajibannya membayar PNBP. Jadi tidak keindahan alamnya saja mereka nikmati, ya wajiban juga kita penuhi, mereka penuhi berupa pembelian tiket masuk dan aktivitas. Jadi yang mendominasi PNBP kita kebanyakan dari pengunjung mancanegara, karena mungkin lebih dominan mereka itu berkunjung untuk aktivitas diving dan snorkeling. Dan itu menguaranya ada di Pulau Menjangan. Jadi pintu masuk kita, kita optimalkan yang di Banyu Mandi, Labuan Lalang, Teluk Rimbe, dan Sumber Kimo. Jadi sebuah pengunjung kebanyakan dominan itu merupakan pengunjung mancanegara. Nah, jadi sumber PNBP di sini adalah tiket dan aktivitas. Jadi kalau datang ke sini, beli tiket ya. Untuk tarifnya apa bagaimana? Mengenai tarif kita mengacu pada PP nomor 12-2014. Jadi tarifnya sudah standar sepanjang belum ada perubahan dari pemerintah. Jadi untuk standar tamu nusantara, punjung nusantara 10 ribu. Mungkin kalau kita itu ya ringan lah. Mungkin dalam hal ini, kalau ada perbedaan hari, kalau kita hari biasa 10 ribu. Kalau hari minggu, sesuai dengan aturan PNBP kita, PP nomor 12-2014, 10 ribu. Kalau hari minggu, naik 150 persen. Jadi 15 ribu. Kalau hari minggu, pengunjung nusantara 15 ribu. Begitu juga yang mancanegara, yang standar dari hari biasa 200 ribu. Jadi pas hari minggu, kita ada aturan peningkatan 150 persen. Jadi 300 ribu. Yang lainnya, rombongan grup Tusantara mungkin 10 ribuan. Terserah diving 25 ribu. Snotling, eh diving 50 ribu. Snotling 25 ribu. Jadi ternyata murah loh. Terjangkau. Jadi kita wisata ke Balai Taman Nasional Bali Barat. Ada lagi nih yang khas di sini. Yaitu dinyatang yang ditangkap di sini. Dilindungi karena merupakan binatang langka. Benar ya Pak Widi? Siap ya. Yaitu Curik Bali atau Jalak Bali. Seperti di sini. Bisa kita lihat. Terima kasih Pak Widi. Ya siap ya. Terima kasih. Ayo teman-teman, kita main ke Balai Taman Nasional Bali Barat. Terima kasih. Nah, itu tadi perjalanan saya di Balai Taman Nasional Bali Barat sebagai salah satu balai yang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak. Teman-teman, sahabat PNBP, ayo berwisata ke Balai Taman Nasional Bali Barat. Mau tahu penghasil PNBP lain lagi? Ikuti saya ya dalam episode selanjutnya. Selamat menikmati. Terima kasih.